Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi pasangan kedua yang mendaftar untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 ke kantor komisi pemilihan umum di Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023 siang. Bersama pendukung mereka berkumpul di Tugu Proklamasi Menteng Jakarta Pusat. Pasangan ini memilih memakai baju dengan warna berbeda. Ganjar memilih hitam, sementara Mahfud mengenakan warna putih. Bagi Mahfud, kemejanya memiliki makna mendalam. Saudara sekalian akhirnya ingin saya sampaikan ke berangkatan saya pribadi, hari ini saya memakai baju putih. Yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Pada pemilu lalu, Mahfud sempat digadang-gadang akan menjadi wapres Jokowi Dodo. Akan tetapi di menit-menit akhir, Jokowi akhirnya berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Sementara itu Ganjar dalam sambutannya mengungkapkan tujuannya, maju dalam Pilpres 2024. Saya ingin menyampaikan tidak banyak. Kami berdua ingin menekankan, ini bukan sekali lagi, ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud MD, ini bukan cerita tentang kekuasaan. Tapi cerita tentang nasib bangsa, nasib rakyat, cerita tentang anak-anak kita yang butuh perlindungan dan mendapatkan akses pendidikan yang baik, cerita tentang ibu-ibu dan kelompok perempuan yang harus mendapatkan tindakan khusus, cerita penyandang disabilitas yang harus mendapatkan kestaraan. Usai menyampaikan sambutan, Ganjar dan Mahfud berangkat ke kantor KPU dengan dikawal mobil yang pernah dipakai dinas Presiden Soekarno, yakni Kadilak Fleetwood. Ketua umum parpol pendukung Ganjar Mahfud juga ikut dalam rombongan pengantar. Sebelumnya pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar telah terlebih dahulu mendaftar ke KPU.